Intro Pemirsa dalam 2 minggu terakhir ini ada 5 provinsi di luar Jawa Bali yang mengalami lonjakan kasus. Hal ini soroti Presiden Jokowi Dodo saat rapat terbatas tentang evaluasi perkembangan dan tindak lanjut pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM level 4 melalui konferensi video dari Istana Kepresidenan. Jokowi meminta jajarannya khususnya TNI dan Polri untuk merespon cepat lonjakan kasus COVID-19 itu. Tercatat angka kasus positif di luar Jawa Bali pada 25 Juli 2021 sebanyak 13.200 kasus atau 34% dari kasus baru nasional. Kemudian per 1 Agustus 2021 angka itu naik menjadi 13.589 kasus atau 44% dari total kasus baru nasional. Dan per 6 Agustus 2021 naik lagi menjadi 21.374 kasus atau 54% dari total kasus baru secara nasional. Presiden menyoroti 5 provinsi dengan kenaikan kasus paling tinggi per tanggal 5 Agustus 2021 yaitu Kalimantan Timur dengan 22.529 kasus aktif, Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua dengan 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat dengan 14.496 kasus aktif, dan Rio dengan 13.989 kasus aktif. Kemudian pada Jumat 6 Agustus 2021 angka kasus aktif di Sumatera Utara naik menjadi 22.000 lebih kasus, Rio naik menjadi 14.000 lebih kasus, Sumatera Barat naik menjadi 14.000 lebih kasus, sementara kasus aktif di Kalimantan Timur dan Papua mengalami penurunan. Untuk merespon situasi tersebut, ada tiga hal yang menurut Kepala Negara penting untuk segera dilakukan. Tiga strategi tersebut juga menjadi faktor penting dalam menurunkan kasus COVID-19 di Jawa-Bali. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, ada tiga hal penting. Yang pertama, yang berkaitan dengan mobilitas masyarakat. Kalau sudah kasusnya gede seperti itu, mobilitas masyarakat itu dirim. Yang pertama, yang paling penting, ini Gubernur semua harus tahu, Pangdam, Kapoldas semua harus tahu, artinya mobilitas manusianya yang direm. Paling tidak dua minggu. Yang kedua, ini saya minta pada Panglima TNI yang berkaitan dengan testing dan tracing, segera ditemukan siapa orang-orang yang memiliki kasus positif ini, segera temukan, merespon secara cepat. Karena ini berkaitan dengan kecepatan. Kalau tidak, orang yang punya kasus positif sudah kemana-mana, nyebar kemana-mana. Segera temukan. Yang kedua, testing dan tracing. Sekali lagi, segera temukan. Dites, ketemu, di tracing, dia kontak dengan siapa. Itu yang kedua. Yang ketiga, segera bawa mereka, ajak mereka untuk masuk ke isolasi terpusat. Ini tugasnya Gubernur untuk Bupati Wali Kota untuk menyiapkan isolasi terpusat di kota masing-masing. Selain tiga hal tadi, Presiden menyebut bahwa kecepatan vaksinasi juga menjadi kunci dalam penanganan COVID-19. Untuk itu, Presiden meminta semua pihak mendukung vaksinasi COVID-19 nasional. Balipos melaporkan. Selamat menikmati.